Asli, lihat gak tuh? Gemes banget gak sih? Ini tuh renyah dan ngeju banget. Hai guys, welcome back to Maca Lampetahoo. Nah, hari ini kita mau bikin another cookies series lagi. Cookies keju yang enak, gampang, dan bentuknya lucu banget. Yuk, langsung aja kita mulai. Jadi, kita akan bikin cheddar cookies. Bentuknya tuh lucu banget, kayak keju-keju ini Tom & Jerry, tau gak sih? Dan di sini, biar ngeju banget, gue menggunakan cheese powder. Cheddar cheese powder. Ini gampang banget, kalian tinggal beli di e-commerce. Ketik aja cheddar cheese powder, pasti balik yang jual. Jadi, di sini kita akan bikin jenis cookies shortbread. Shortbread tuh apa, cookies yang gimana ya ngomongnya? Dia tuh buttery, gak pake pengembang. Dan di oven tuh, dia bakalan tetep diem gitu loh. Bukannya kayak ngembang-mekar gitu. Dan teksturnya tuh bakalan very-very delicate. Apalagi kita pake kuning telur kan di sini. Jadi, kuning telur ini bakalan bikin cookiesnya lebih rich lagi. Nah, di sini gue menggunakan mentega tawar. Karena gue punya itu doang di rumah. Kalau kalian pake margarin tuh boleh banget. Cuman kalau pake margarin, tekstur cookies kalian akan lebih kering dan lebih garing. Di sini kita masukin mentega tawar. Yang sudah room temperature. Tapi dia tuh gak lembek-lembek banget ya. Just kayak meskipun lembek, tapi dia tuh masih dingin. Kita masukin juga. Di sini gue ada gula halus. Meskipun ada keju powder, tapi tetep aja akan gue tambahkan garam. Kita kasih sedikit vanilla biar harum. Dan di sini kita akan aduk cuma sampai dia creamy aja. Tidak usah sampai ngembang. Oke. Ya. Cuman asal dia itu kayak begini tuh. Ya udah creamy. Kita akan masukin 2 butir kuning telur. Jadi kita loosen up dia punya lemak doang. Bukan dibikin ngembang ya. Karena kita gak mau kalau dia terlalu ngembang. Takutnya nanti tekstur cookiesnya terlalu rapuh. Dan malah dia kayak agak ngelebar gitu. Jadi cuman asal dia itu creamy aja. Lembut lemaknya. Kita masukin kuning telur. Dan cuman kita aduk sampai rata. Dan BTW jangan lupa resepi lengkapnya. Kalian cek di description box. Oke. Ya. Pokoknya cuman nyampur aja. Dan nasi lakirnya jadinya kayak begini ya. Ini kalau udah kayak gini kita udah boleh masukin bahan-bahan kering. Nah di sini bahan-bahan keringnya gue pake tepung serba guna. Alias tepung protein sedang. Cheddar powder yang oran. Tinggal beri di e-commerce. Dan juga pake mazena. Menurut gue penambahan pati jagung atau mazena tuh bagus banget di cookies kayak begini. Karena meskipun dia itu kan gimana ya. Delicate. Tapi somehow it melts in your mouth. Dan cookiesnya lebih renyah. Nah kebetulan bahan-bahan keringnya belum gue ayak. Jadi kita akan ayak semuanya ke mentega tadi. Jangan lupa juga cheddar cheese powder. Ini gue pake yang oran. Ini kita ayak juga biar tidak ada gumpalan. Terus terakhir jangan lupa kita masukin juga mazena. Terus kalau udah kita akan aduk aderannya sampai membentuk satu dough yang bisa di roll kayak gitu. Udah cukup gitu doang ya. Kunci penting dibikin cookies shortbread adalah jangan overmixing. Karena kalau overmixing dia bakalan cookies itu gak bateri dia malah keras. Jadi aduk cuma asal dia itu membentuk dough aja. Oke. Oke. Nggak gak? Oke ini gue uci tangan ya. Atau. Sampai adonannya bener-bener kayak gak ada tepung sama sekali kayak begini. Ini kalau udah kita akan bisa gilas. Oke. Kalau udah kita akan roll adonannya. Ini gue pake plastik biar gak lengket. Dan pake akrilik ini pake yang 6 mili. Terserah kalian sih kayaknya 6 sampai 8 is oke. Atau gak pake ilmu kira-kira itu juga gak masalah sebenarnya. Adonannya kita akan gilas dan kita akan potong-potong. Oke. Ya. Ini kita akan gilas. Nah sebelum kita mulai gilas. Kan ini kan giling potong bentuk kira-kira kan habis waktu 15 menit lebih. Nah sebelum kita mulai kita udah boleh panasin oven di suhu 150 sampai 160 derajat. Pokoknya sesuaikan dengan oven kalian masing-masing. Oke. Ini kita akan roll kotak gitu biar gampang dipotong. Ukurannya gak ada sih karena gue pengen potong segitiga juga anyway. Ini akrilik sebenarnya gak harus sih. Kalo kalian males kalian kira-kira juga gak masalah kok. Ini biar sama aja gitu. Kalo buat jualan kayaknya lebih konsisten gitu gak sih? Oke. Karena plastiknya gak muat. Ini gue akan trimming dulu. Nanti kita akan lanjut lagi bagian atasnya ya. Terus ini kita potong kira-kira aja lah ya. Jadi nanti kita potong-potong segitiga gitu. Kalo udah kita akan potong kayak segitiga biar kayak keju gitu. Kayak begini. Oke biar gampang angkatnya. Ini spatula. Akan gue kasih tepung gini biar nanti gampang copotnya. Ini kita akan angkat kukisnya dan kita akan pindahin ke loyang ya. Jadi kita pindahin ke loyang. Kayak begini. Oke. Ini gue pake loyang teflon. Disusun aja kayak gini. Taruh kayak gini. Kalo kalian gak punya teflon kayak gini. Bisa banget di brush sedikit dengan mentega. Oke kalo udah dipotong-potong kayak gini. Mesti mau segitiga. Tidak terlalu sama. Tapi gak apa-apa. Abstrak. Yang penting enak. Ini gue akan kasih motif. Apa namanya? Motif bulet-bulet gitu. Ini kalo kalian gak punya. Kalian bisa pake surutan. Biar kayak keju-keju yang di kartun gitu. Lucu. Ini cuman kita kayak kasih. Apa sih namanya? Motif-motif. Kayak gini. Lucu kan? Terus kayak ada bagian yang kita potong kayak gitu. Dan kalo udah kayak gini. Kita akan panggang di oven. Setelah dipanaskan. Selama kurang lebih 20-24 menit. Pokoknya sampai dia mateng. Oke kita mau cobain. Ini tuh gue liat youtuber Korea pada bikin kreatif-kreatif amat ya. Dan ini tuh wangi banget asli. Kayak makan snack keju. Karena ini shortbread. It melts in your mouth. Guri banget. Kayak lebih yang kayak keju manis. Tapi asli. Enak banget tuh. Buat kalian so keju. Wajib banget coba gini. So itu dia cheddar cheese cookies. Yang gampang dan enak banget. Ini total manganya jadi tuh 18 menit sampai 20 menit. Karena gue mau dia itu jangan sampai berbawah warna. Kita pengen itu kayak masih vibrant. Yellow-yellow orange gitu. Biar kayak keju. Kalo kelamaan. Takutnya cookiesnya malah jadi kayak coklat gitu. Jadi warna itu gak bagus ya. Dan jangan lupa juga komen di bawah. Kalo kalian pengen di segmen. Konten, resep, whatever is. Komen yang gue masih baca. Dan kalo bikin ini. Jangan lupa tag beri Instagram. Nanti next time. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax